Halo Writers, sebelum mulai, pukul dulu tombol subscribe dan bell notifikasinya untuk dukung terus channel gue, oke? Let's go! Halo Writers, tumul lagi sama gue, Relief Channel Dan ya, sesuai judul, kali ini gue bakalan unboxing handset yang mungkin murah harganya Tapi fiturnya udah oke banget, bisa dipakai buat handphone, PC Dan kabelnya juga udah detachable Yap, seperti yang kalian udah bisa baca di judul, kali ini gue bakalan unboxing headset Dari Digital Alliance, yaitu seri Titan Premium Tapi yang versi Ice Nah, jadi handset ini gue dapetnya dengan harga Rp 445.000 Ya, agak sedikit berbeda, tergantung dimana tempat kalian beli handsetnya Dan, seperti yang tadi gue bilang, ini gue beli yang versi Ice atau yang versi putihnya Ada juga yang versi warna hitam dan ngealis warna merah, kalau kalian pengen Dan disini udah keliatan tuh, ada sedikit putih dan corak abu gitu Untuk kabel dan bagian sini, bagian jaringnya itu Nah, buat dosenya sendiri, di depan itu udah keliatan dari tadi Gambar handsetnya, logo DA Gaming Sini ada tulisannya DA Gaming, dan sini ada serinya, tuh Titan Premium Ice Dan sekilas di bagian atas juga udah ditulisin beberapa fitur yang diunggulin di handset ini Seperti virtual 7.1 Zoran sound, terus udah full modular Ya, udah gue bilang tadi, detachable Nah, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu, ini boxnya ada apaan aja Ya, sebenernya ini gue udah pake handsetnya beberapa hari Atau semingguan lebih, kalau nggak salah Nah, buat di samping dosenya itu ada tulisan Digital Alliance Sebelah kirinya juga sama Digital Alliance, dan bagian atas kosong, bagian bawah juga kosong, ada tulisan Terus, di belakang Nah, di belakang udah keliatan bentuk handsetnya Kayak ini, ya di depan juga ada tadi Terus, bentuk mic-nya, kabelnya, dan segala macam Dan disini juga tertara spesifikasinya Buat kalian yang pengen baca tuh Dan juga spesifikasi dari mic-nya Udah, nggak ada apa-apa lagi Kalau gitu langsung aja kita buka Nah, disini kalian bakalan lihat langsung Saat kalian buka bakalan keliatan langsung handsetnya Dan origami buat nahan handset di dalamnya tuh Udah nggak ada apa-apa lagi Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi kita singkirin dulu Nah, taruh sini aja Nah, di dalam box-nya kalian bakalan dapet ginian Headsetnya, jelas Terus ada origami buat nahan handsetnya Kita lepas dulu Nah, di dalamnya kalian bakalan dapet kantong yang berisi kabel-kabel sama mix Sama terakhir ada buku manual sekaligus buku garansi Ini origaminya kita singkirin dulu Nah Ini dia handsetnya Digital lens Titan Premium Sekilas, kalau gue lihat sih Desainnya mirip-mirip ya Sama handset yang lain Ya, jelas sih satu OEM Dan kenapa gue milih yang Titan Premium yang Ice ini Karena gue pengennya yang warna putih Kalau yang OEM lain itu cuma adanya warna hitam Dan disininya tuh Dan di list ini Kalau yang warna hitam itu ada warna merah gitu Ini gue kasih lihat contohnya Tuh yang kayak gitu Nah, kalau yang warna putih Seperti yang gue bilang tadi Itu kabel dan list disininya segala macam Itu warnanya abu-abu Sama kabelnya juga Kita keluarin dulu nih kabelnya Ini plastiknya Kita keluarin dulu isi-isinya Dapat mic Jelas Yang busanya itu juga warna abu-abu Micnya sendiri bentuknya kayak gini Nanti kita tes suara micnya kayak gimana Udah enak belum Kalau dipakai streaming segala macam Atau record Kita taruh dulu sini Nah, pertama kita dapat kabel USB Itu USB Type-C Tuh, kalau kalian lihat Udah USB Type-C Nice banget Nah, ini kabel jack 3,5 3,5 Tuh Buat kalian yang mau pakai HP Atau mau suaranya tuh analog Bisa pakai kabel ini Dan juga di kabel ini Kalau kalian bisa lihat tuh Sedikit Dia kayak ada besinya gini Bocok Dia ada besinya gitu Buat dipasangin gini Jadi, kalau kalian mau pasangnya itu Kalian tinggal tekan Terus kalian putar Dan dia gak bakalan kecabut Dan biasanya Kalau detachable yang gak pakai sistem kayak gitu kan Sorry Keyboard kelihatan Kalau misalnya gak pakai Sistem yang kayak gitu Biasanya kabelnya yang ini Yang jack 3,5 Itu biasanya sering kecabut Jadi, well, itu nice banget menurut gue Kalau kalian mau cabut Tinggal putar Terus tarik Udah simple kayak gitu Ya, itu kayak Pengamannya gitu lah ya Biar gak kecabut Nah Kita taruh dulu Terakhir Kalian bakalan dapet Buku manual Udah Jadi, di dalam boxnya Kalian bakalan dapet ini Satu ini handsetnya Satu buah mic Kabel Ada dua buah Satu USB Dan satunya Jack 3,5 Terakhir Kalian bakalan dapet Buku manual Sekaligus Buku garansi Nah Buat kabelnya sendiri Itu Kabelnya udah beredet Tuh Kabelnya udah beredet Dan panjangnya itu Sekitar 1,8 Udah lumayan panjang Buat Dipakai harian gitu Tuh Udah beredet Yang tiga setengahnya juga sama Udah beredet Nah Kalau kalian beli headset yang Satu OEM yang lain Itu kalian dapet Potsnya juga Itu kalian dapet Pots Tapi Gue lebih milih ini Karena cuman Di Digital Alliance Mereka sediain yang warna putih Buat Model yang kayak gini Yang satu OEM yang lain Tidak ada warna putih Nah Ini Kita Cikirin dulu Kabelnya Dan Gue bakalan pasang Kabel yang USB dulu Nah Buat di headsetnya sendiri Itu Kalian ada Knop Putaran Buat Kecil Naikin volume Terus Disampingnya Itu ada Tombol Ini Ada tombol Mute Ada tombol Mute Di sebelah sini Jadi Buat kalian yang mau Ngomong Atau gak mau kedengeran Tinggal pencet aja Tombol Mutenya Tapi Setahu gue Kalian harus Pake Mic Bawaannya Kalau mau Tombol Mutenya Bekerja Setahu gue Ya Kalau salah Tolong Dikoreksi Nah Disini ada Slot buat USB Type-C Nya Keren banget Nice Terus Di depan lagi Ada slot Buat Pasang mic Yang gini Kita pasang dulu Micnya Tampilannya gini Kalau udah pake mic Cakep sih Serius Cakep Lihatnya tuh Enak Cakep gini Nah Sekarang Gue pasang Kabel USB Nya dulu Dan sekarang Gue bakalan Tes suara mic Bawaan Dari handset Ini Digital Alliance Titan Premium Dan Nah Jadi ini adalah Suara Perekaman Dari mic Bawaan Digital Alliance Titan Premium Gimana suaranya Journey Atau enggak Bagus Atau enggak Bisa kalian Nilai Sendiri Kalau Bagus Komen di bawah Kalau Ada yang kurang Juga Komen di bawah Kalau Menurut gue Suara micnya Udah lumayan Jelas Lumayan Clear Suaranya Cuman Rada sedikit Kurang Keras Aja Aja Kurang Sensitive Aja Kalau Soal Itu Bisa Kalian Setting Di Pengaturan Segala Macem Di OBS Itu Juga Bisa Dan Perasaan Gue Setelah Pake Earcup Bawaannya Itu Earcup Tebel Banget Tuh Kalau Kalian Lihat Earcup Ntar Tuh Earcup Tebel Banget Jadi Nyaman Banget Buat Kalian Yang Biasanya Sering Sakit Telinganya Pake Ine Insight Gue Jamin Enggak Bakalan Sakit Dan Earcup Njuga Lempuk Lempuk Banget Tapi Balik Lagi Itu Karena Warnanya Putih Jadi Lama Kelamaan Dia Bakalan Kuning Itu Earcup Nya Dan Bisa Bisa Ngelupas Dan Buat Kalian Yang Khawatir Earcup Nya Jadi Kuning Atau Lepas Kalian Bisa Simpen Earcup Bawaannya Terus Kalian Bisa Pake Earcup Yang DBE GM500 Itu 1OM Sama Kayak Gini Barangnya Sama Persis Dan Mereka Juga Jual Earcup Yang Model Kulit Gini Sama Yang Fabric Masukkan Buat Digital Lines Masukin Earcup Warna Putih Buat Spare Soalnya Pakainya Enak Banget Kalau Tapi Kalau Seringan Pakain Jadi Warna Kuning Gitu Gak Enak Dan Seperti Yang Wuhua Bilang Tadi Kalau Kalian Khawatir Earcup Warna Kuning Kalian Bisa Beli Earcup Fabric Ini Bahannya Kain Semua Jadi Gak Bakan Gelupas Harganya Berapa Rp Rp Kalau Bisa Kalian Beli Kalau Gak Pengen Earcup Bawaannya Jadi Kuning Atau Sayang Bisa Kalian Replace Nah Buat Kalian Yang Pengen Beli Handset Ini Kalian Bisa Langsung Cek E-commerce Kepercayaan Kalian Yaudah Kalau Gitu Segitu Dulu Video Unboxing Dari Gua Semoga Video Ini Bisa Jadi Acuan Buat Kalian Buat Beli Gear Baru Dengan Harian Lumayan Terjangkau Yaudah Gua Rala Channel Write Your Story See You Bisa Gitu Bisa Teng�� Bisa Bruna Bisa Bisa